Hai nopo Tegese salatnya nora ono kuda sing iso disonggo saora-orane isi ono ndok sing budu diracek amargo urib budu sarapan orangmu budu pengharapan Oh ini masuknya begini ini di dalam bahasa Jawa kurang lebih itu bahasa Indonesia kurang lebih gini meskipun tidak ada bau yang buat dibuat sandaran meskipun tidak ada bau yang buat bersandar setidaknya ada telur yang buat tidak kata bunga jina seperti itu bukan akan janda enggak punya suami punyanya ayam jadi walaupun tidak ada bau yang buat bersandar minimal ada telur yang buat tidak dengan itu karena hidup itu butuh sarapan bukan butuh harapan kurang lebih seperti itu jadi intinya ini tuh yang ditanyakan itu kurang lebih itu seseorang harus mandiri walaupun sudah hidup sendiri suaminya meninggal atau bagaimana maksudnya ini yang ditanyakan ini tentang kehidupan yang seorang ibu rumah tangga tapi merangkap menjadi bapak rumah tangga jadi seorang ibu merangkap bapak setelahnya jadi ibu ya jadi bapak dia jadi hidup mandiri mencari nafkah dan lain-lain demi keluarganya dan itu nah ada juga yang hidup sendiri tapi tidak berkeluarga seperti bunga tina keluarganya ya ayam itu karena kan dia punyanya ayam tadi nah kurang lebih seperti itu makanya tadi yang kita yang ditanyakan tadi itu kurang lebihnya apa itu baca raget agak lupa karena hidup itu butuh sarapan akan itu orang-orang butuh harapan tidak hanya butuh harapan kurang lebih jadi manusia itu harus berjuang dan berjuang dan berjuang belajar belajar dan belajar dan berjuang dan berjuang dan berjuang menuju kebaikan nah ini untuk seorang ibu rumah tangga yang merangkap sebagai bapak rumah tangga memang kehidupannya berat tapi bahalanya double karena dia seorang ibu juga merangkap sebagai seorang bapak anak-anak bagi yang punya anak-anak yang tidak punya anak-anak pun dia merawat untuk hidup sendiri padahal biasanya untuk perempuan itu tanggung jawabnya itu pada suaminya tanggung jawab nafkah tapi kalau suami sudah tiada meninggal atau mungkin bercerai dan lain-lain dia bertanggung jawab sendiri seorang ibu tersebut dan bagaimana makanya di dalam Islam itu kadang yang dikatakan anak yatim itu yang bapaknya meninggal walaupun ibunya masih ada karena zaman dulu anak yatim zaman dulu itu lain dengan anak yatim zaman sekarang itu yang dimaksud anak yatim zaman dulu anak yatim zaman sekarang pun disebut yatim cuman perbedaannya zaman zaman kenabian dulu itu perempuan tidak kerja yang kerja laki-laki perempuan tidak kerja jadi kalau suaminya meninggal atau mungkin bercerai dan lain-lain itu kan anaknya terus repot untuk mencari makan nah kurang lebih seperti itu kalau zaman sekarang perempuan ya banyak yang bekerja ada yang tidak bagaimanapun juga perempuan bekerja itu tetap bertanggung jawabannya kepada laki-laki seorang suami istri bekerja semua suami gajian haknya uang gajian suami hanya istri kalau istri gajian suami tidak berhak tapi suami itu diberi ya bukan diberi nafkah kalau seorang suami memberi nafkah pada istri itu wajib tapi istri kalau dapat gajian istilahnya dia kalau memberikan kepada suami membeli makanan atau gajian itu memberi sedekah sifatnya dapat pahala kalau seorang suami kepada istri kewajiban tidak sedekah tapi kewajiban jadi laki-laki berhak memberi makan atau menghidupi istrinya itu kewajiban seorang istri walaupun bekerja itu tidak tidak berhak kepada memberi kepada suaminya contohnya kurang lebih orang Jawa itu bilang begini Hai nek wang wedok itu bilang karena wang lanang duitmu ya duitku mobilmu ya mobilku montarmu ya montarmu omahmu ya omahku tapi nek wang wedok yang punya dia untuk gaji untuk wang wedok itu dapat warisan dan anak-anak dia milik sendiri duitku duitku dewe kegak melu-melu suami gitu jadi ini perempuan kalau dapat warisan dari keluarganya ya suami tidak berhak atau perempuan yang bekerja pekerja dapat gajian suami tidak berhasil intinya kurang Jawa bilang begini duitku duitmu eh untuk duitmu duitnya laki-laki tadi duitnya suami ikut duitku ikutnya duitnya istrinya pokoknya bondone suami ikut bondone istrinya tapi bondone istrinya suami tidak berhak kok suami meminta uang kepada istri karena istrinya kerja minta uang itu ya istrinya sifatnya memberi sedikah tidak kewajiban yang kewajiban itu seorang laki-laki kepada istrinya istrinya tidak berkewajiban memberi apapun kepada suaminya saatnya istrinya medit juga popo paham ya istrinya meditnya tahu gaji yang tahu ketempat ke dewek tapi tanggungur apa-apa lah untuk warisan atau gunggu dewek suaminya gak dikaya yohai istri suami gak boleh protes karena duitnya suami juga duitnya istri bodone suami bodoh entah mobil entah kendaraan entah apa saja entah tanah entah rumah itu milik suami juga menggambil istri tapi untuk milik istri milik istri sendiri suami tidak boleh ikut memiliki intinya kurang lebih seperti itu itu bukan berarti istri menang-menangan bukan